Halo semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi di channel aku, Sabira Dukadila Hari ini aku bakal nge-share tentang pengalaman aku Dan salah satu elemen terpenting yang membantu keberhasilan dietku bisa turun sampai 20 kg Dan itu adalah teh hijau Nah kalian pasti penasaran banget kan Kenapa teh hijau ini bisa bagus banget buat diet Dan biasanya aku pake merek apa Dan sebaiknya kapan sih waktu terbuat buat minum teh hijau Oke sebelum aku melanjutkan video aku Tapi jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe channel di bawah ini Supaya aku bisa lebih sepengat membuat video untuk kalian semua Oke so langsung kita mulai Oke pertama aku bakal ngejelasin ke kalian kenapa teh hijau itu bagus buat diet Dan kenapa gak teh-teh lainnya aja Terus ada kandungan apa sih di dalam teh hijau itu Dan kenapa dia itu bisa cocok banget gitu buat diet Nah jadi di dalam teh hijau ini terdapat zat yang namanya Epigalocatechin galat atau yang biasa disingkat EGCG Nah EGCG ini punya fungsinya untuk membantu memperlancar pencernaan di dalam tubuh Selain itu teh hijau ini merupakan teh yang punya zat antioksidan paling tinggi Dibandingkan teh-teh lainnya Nah karena zat antioksidan yang ini paling tinggi Teh hijau ini jadi lebih cepat untuk memperlancar pencernaan di dalam tubuh kita Sehingga berat badan di dalam tubuh kita juga lebih cepat berkurang Kayak gitu Oke selanjutnya teh hijau apa sih yang aku minum Kayak gitu Nah kalau teh hijau sih sebenernya aku udah coba beberapa merek ya Ada Mustika Ratu Terus ada Tongchi Ada Kepala Jenggot Ada Cabotol Ada teh hijau merek Sosro juga udah aku cobain Nah itu punya rasa yang berbeda-beda Dan cocok-cocok kan sih menurutku Tapi menurut aku yang paling cocok di aku Itu adalah teh yang merek Kepala Jenggot Kenapa? Karena teh hijau merek Kepala Jenggot ini punya rasa yang lebih kuat Jadi dia tuh bener-bener kayak strong dan agak-agak pahit gitu Dan aku lebih suka yang rasa itu kayak gitu Tapi kalau kalian lebih suka yang lebih wangi Ada melatih-melatihnya Mungkin kalian bisa coba merek Tongchi Merek Cabotol Atau merek Sosro Sebenernya semua teh hijau tuh bagus Dan sesuai selera kalian aja mau yang seperti apa kayak gitu Oke selanjutnya adalah gimana sih cara bikin teh hijau yang bener Jadi pertama kita siapin teh hijau Di dalam masukin ke dalam cangkir Lalu kita seduh pakai air yang panas Jadi jangan mendidih ya Jadi airnya tuh punya suhu sekitar 70-80 derajat Celcius Jadi kita jangan pakai air yang baru mendidih dari keluar dari teko gitu Atau yang kurang panas Karena itu dapat mengurangi hasil dari teh hijau itu sendiri Next yang kedua Kalau kita minum teh hijau ini sebaiknya jangan dicampur sama apapun Jadi kalian kalau tau misalnya macalate Atau kalian campurin madu Kalian campurin gula Kalian campurin susu Itu jangan Karena kalau kalian campurin itu akan meningkatkan kalori di dalam minuman tersebut Dan jadi kayak khasiatnya jadi terkurang dong Next yang ketiga adalah kita minum selagi hangat Jadi ketika kita udah seduh Kita tunggu sebentar lalu kita langsung minum Jangan kita campurin es batu Karena itu juga dapat mengurangi khasiat dari teh hijau itu sendiri Oke selanjutnya kapan sih waktu terbaik buat minum teh hijau Nah teh hijau ini bisa diminum di pagi hari ketika kalian sebelum sarapan atau setelah sarapan Tapi ini opsional sih Kalau misalnya kalian punya penyakit mah Sebaiknya kalian minum ini setelah sarapan Tapi kalau misalnya kalian gak punya mah Ini gak masalah diminum sebelum atau kalian setelah sarapan Nah waktu makan Makan siang Makan siang itu juga kalian minum sebelum atau setelah makan siang Terus waktu sore hari ini waktu menjelang mau makan malam Tapi kalian ngerasa lapar Kalian bisa ganjil perut kalian pakai minum teh hijau dulu gitu Jadi supaya kalian gak nyemil kayak gitu Terus waktu malam hari ini juga bisa Jadi kalian minum setelah atau sebelum kalian makan malam Jadi tergantung sama kalian punya sakit mah atau enggak kayak gitu Dan minum teh hijau ini bagus juga ketika kalian berolahraga Karena senyawa EGCG yang ada di dalam teh hijau ini Bisa membantu untuk menghancurkan lemak Selain itu teh hijau ini juga sebagai hidrasi Jadi kayak menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika kalian berolahraga Nah berapa kali sih sebaiknya kita meminum teh hijau ini Kalian bisa minum 3-4 kali sehari Yang normal ya Karena kalau terlalu banyak takutnya nanti Sama lambung kalian bisa naik Atau karena teh hijau ini kan cocok-cocokan ya Gak semua orang bisa mengonsumsi banyak dalam 1 hari kayak gitu Jadi baiknya yang normalnya sih 3-4 kali sehari kayak gitu Oke selanjutnya adalah efek apa sih yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi teh hijau ini Jadi yang pertama adalah buang air kecil kita tuh jauh lebih lancar Terus buang air besar kita juga jauh lebih lancar Dan yang terakhir adalah teh hijau ini berefek untuk meningkatkan asam lambung kita Nah ini sering terjadi buat pendiri tamah kayak gitu Jadi saran aku buat pendiri tamah sebaiknya jangan mengkonsumsi teh hijau ini terlalu banyak Next, the last but not least adalah kita jangan hanya mengandalkan teh hijau saja kayak gitu Karena teh hijau ini meskipun punya pengaruh yang besar Tapi ini bukan satu-satunya jalan untuk menurunkan berat badan Kalian harus imbangi dengan pola makan yang tepat, olahraga yang tepat Tapi tetap didukung dengan teh hijau ini untuk memperlancar diet kalian Oke semoga berhasil Oke demikian adalah sharing aku Pengalaman aku seputar menggunakan teh hijau untuk diet Dan gimana sih ampuhnya teh hijau itu untuk membantu menurunkan berat badan aku sampai 20 kg Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang menjalani diet Semangat dan semoga berhasil Oke buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau request atau mau kritik saran Kalian bisa langsung komen di bawah ini Dan buat membuat aku lebih semangat membuat video-video lainnya Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, comment, dan subscribe channel di bawah ini Supaya aku bisa lebih semangat membuat video-video untuk kalian semua Oke see you on the next vlog Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax